Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakai box isi 15 liter yang segar, simple dan bikin ketagihan Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman yaitu buah melon Di sini saya menggunakan buah melon madu beratnya kurang lebih 1 kg Teman-teman juga bisa menggunakan melon biasa Kemudian 2 buah lemon lokal Selanjutnya 1 botol sirup rasa melon Bisa merek marjan, bisa merek yang lain Kemudian biji selasi, secukupnya Kemudian gula pasir, mereknya bebas ya Bisa rose brand, bisa yang lain Kemudian air putih, secukupnya Selanjutnya cup ukuran 16oz Di sini saya menggunakan merek Starindo Dan yang terakhir es batu kristal secukupnya Di sini saya menggunakan 1 box es batu kristal Beratnya kurang lebih 5 kg Langkah pertama teman-teman Menyerut buah melon Di sini saya menggunakan buah melon madu Teman-teman juga bisa menggunakan buah melon biasa Pertama-tama, di sini saya belam jadi 2 Kalau ingin hasilnya lebih banyak teman-teman Melonnya dikupas dulu Dibuang kulitnya Kemudian baru diserut Di sini supaya saya cepat Jadi langsung saya serut, tidak saya kupas ya teman-teman Jadi yang pertama saya serut Seperti ini Yang kedua Saya bentuk bulat-bulat Ya seperti ini hasilnya Dan bagi teman-teman yang baru melihat video ini Jika berkenan Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Serta tekan tombolnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbarunya Terima kasih Langkah kedua teman-teman Memotong tipis-tipis buah lemon Di sini saya menggunakan lemon lokal Bagi teman-teman yang tidak begitu suka dengan buah lemon Ini bisa di skip ya Kalau saya jualan Biasanya setelah saya potong tipis-tipis seperti ini Saya potong lagi menjadi 2 Supaya kelihatan lebih banyak Di sini saya hanya menggunakan 2 buah lemon lokal Untuk ukuran box isi 15 liter Langkah ketiga teman-teman Merebus gula pasir Pertama-tama siapkan wadah atau panci Kemudian masukkan gula pasir secukupnya Tambahkan garam sedikit Kemudian air putih Dan perisa rasa melon 1 sendok teh Selanjutnya teman-teman Direbus sampai betul-betul mendidih Setelah mendidih Kemudian didiamkan sebentar Lalu dipindahkan ke wadah yang lain Ada pun untuk gula pasir Merknya bebas ya teman-teman Bisa menggunakan merek cross brand Atau menggunakan merek yang lain Langkah keempat teman-teman Merendam biji selasi Pertama-tama siapkan wadah Kemudian masukkan biji selasi Kurang lebih 2-3 sendok makan Pertama tadi saya masukkan 2 sendok makan Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan lagi Dan tuangkan air panas secukupnya Oke teman-teman Ini adalah bahan-bahan Yang akan saya gunakan Untuk membuat es melon segar Harga 5 ribuan Selanjutnya teman-teman Disini sudah saya siapkan box Atau wadah Yang ukurannya kurang lebih 15 liter Pertama-tama saya masukkan Es batu kristalnya Sampai penuh Kemudian gula cair Selanjutnya Buah lemon Buah melon Yang sudah diserut tadi Atau dibulat-bulatkan Kemudian biji selasi Kemudian Satu botol sirup rasa melon Disini saya menggunakan Merek marjan Teman-teman juga bisa menggunakan Merek yang lain Seperti merek ABC Selanjutnya teman-teman Saya tambahkan air putih Disini saya menggunakan air galon Kurang lebih 2 liter Lalu saya aduk-aduk Sampai tercampur semuanya Dan saya tambahkan Sisa dari Es batu kristal Minuman ini teman-teman Es melon segar Bisa menjadi ide jualan 2023 Minuman kekinian Dengan harga 5 ribuan Karena cara membuatnya Sangat simpel Praktis Segar Dan insya Allah Bikin ketagihan Para konsumen Disini akan saya masukkan Kedalam Cup ukuran 16 oz Satu resep ini Teman-teman Bisa menjadi 30 cup Bagi teman-teman Yang baru memulai usaha Saya doakan Semoga Usahanya Tambah Laris manis Lancar Dan baroka Ada pun HPP Dan resep lengkap Dari minuman ini Akan saya tulis Di deskripsi Oke teman-teman Ide jualan 2023 Cara membuat Es melon segar Harga 5 ribuan Pakai box Isi 15 liter Sudah jadi Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus Channel ini Aham Salman 354 Dengan cara Like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video-video terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax